Intro Halo balik lagi di SP Project Di video kali ini gue akan memberikan video tutorial Bagaimana caranya membuat multi output channel Dari VSTi Stephen Slate Drum 5 Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin coba download si SSD 5 ini Teman-teman bisa tonton video gue sebelumnya Yang nge-review sedikit tentang Stephen Slate ini Dan di video itu sudah gue terakan link download untuk si Stephen Slate ini Software ini tuh gratis, gak bayar, dan gak ngebajak juga Penggunaan multi output channel ini biasa gue lakukan ketika gue sudah masuk ke tahap balancing Jadi penggunaan fitur multi output ini memang sangat membantu ketika kita ingin membalance ulang dari si midinya ini ya Karena kita bisa mengatur setiap volume yang dikeluarkan dari si suara drumnya ini Entah itu suara kicknya, snare-nya, tom-tomnya, ataupun simbol-simbolnya, dan lain-lainnya Dan selain membuat multi output channel disini juga akan gue bahas langsung cara nge-printnya Biar nanti dari midi ini akan kita ubah menjadi data WAV Biar nanti akan menjadi lebih ringan gitu Kalau misalkan kita menggunakan midi kan kalau pada saat kita mixing Hal itu kan biasanya akan sangat-sangat berat Apalagi untuk komputer-komputer yang low spec Hal itu akan membuat kinerja komputer akan semakin berat Makanya nanti akan gue buat langsung cara printnya Untuk teman-teman yang belum menonton cara routing dan cara print Kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya Linknya udah gue sediakan di video ini juga Di situ sudah gue bahas cara nge-routing dan cara nge-print Itu untuk basic dasarnya saja Jadi dari 2 tutorial tersebut gue gabung menjadi 1 di dalam video kali ini Caranya itu kalian tinggal buka mixer seperti biasa Pucat F3 Kemudian kalian buka si VSTi-nya Kalau misalkan di studio 4 tinggal klik sini saja Dia nanti akan muncul Atau kalian klik 2 kali disini Itu pasti juga akan muncul Kemudian biasanya itu kan defaultnya dia ada di konstruksinya disini Jadi tampilan awalnya seperti ini Dan pada umumnya setiap software midi drum itu memiliki mixer Jadi kita buka mixer saja Lalu kita hitung ada berapa jumlah channel mixer yang ada di dalam software ini Kurang lebih channelnya ini ada 15 channel Dan terdiri dari 4 buah stereo channel dan 11 buah mono channel Nah kemudian kalian lihat disini jenis channelnya Output 1 sampai 16 itu dia bertipe stereo channel Dan output 17 sampai 32 itu dia adalah mono channel Langkah awalnya itu kalian expand disini ya Expand Kemudian nanti kalian checklist Kita itu kan sekarang membutuhkan 4 buah channel stereo dan 11 buah channel mono Caranya itu kalian checklist saja disini Nanti dia akan bertambah 1 buah lagi kan disitu ya Lalu di klik saja sebanyak 4 buah Kemudian kita menuju ke mononya Karena kita disini mono butuh 11 Pokoknya nanti hasil akhirnya harus ada sekitar 15 channel Nah sekarang disini sudah ada 15 channel Nah kemudian coba kita play ya Disini pasti belum ada sinyal semuanya Ya kan Ya jadi belum ada sinyal dari setiap channel yang sudah kita buka ini Lalu bagaimana caranya agar bisa semua suara tersebut masuk ke dalam channel yang sudah kita pilih Caranya itu kita buka lagi si SSD 5 nya Kemudian outputnya itu akan kita ubah Nah harus kita perhatikan disini kan sudah ada beberapa buah channel ya Kalian lihat di bawahnya Disini masuk ke output 1 semua ya Jadi langkah awalnya itu kalian ubah dulu disini Misalkan kick itu kan mono Disini kita ubah ke 17 Disini ke 18 Dan seterusnya ya Sampai ke 11 itu dia adalah mono Dan 4 buah channel ini dia adalah channel streo Jadi disini 1 Sekarang kita buat ke 2 Kemudian disini kita akan samakan namanya ya Nah disini kan yang 1 itu dia namanya itu adalah overhead ya 1 ini overhead Biasanya singkatannya sebut OH Ya kita ikutin saja Lalu disini room Room A Dia memiliki 2 buah room ya Nah 17 ini adalah kick Jadi Steven Slade ini kayaknya dia ngikutin analog banget nih drumnya nih Ada kick in dan kick out Snare top dan snare bottom Oke sekarang bisa kita tutup saja SSD nya sekarang kita akan coba play lagi Oke jadi semua channel ini yang sudah kita atur tadi sudah terisi dari sinyal yang dikeluarkan dari si Steven Slade drum ini Jadi prosesnya itu memang sangat simpel untuk membuat routing multi output dan sekarang kita akan coba membuat print out dari si Steven Slade nya ini agar bisa menjadi data wave Jadi sebelum print itu sebenarnya ada dua buah cara Jadi kadang kalau misalkan gue males ngeprint gue bikin panning itu di data multi outputnya sini Jadi disini sudah gue pending karena ingin gue print maka proses pendingnya itu nanti di data printnya saja kita akan buat disana dan sekarang kita akan buat track baru sebanyak 15 buah disini kita bikin 15 aja nanti untuk merubah tipenya nanti di belakangan aja ya 15 buah Nah disini sudah jadi 15 buah track lalu kita buka mixer lagi kita sesuaikan dengan nama-namanya jadi biar nggak bingung nanti kita pilih outputnya Di track kedua ini namanya kita ubah menjadi overhead ya sambil buka mixer nanti kalian bisa sambil ubah-ubah namanya diikuti namanya disini sini room A Oh ya jadi sekalian kita ubah juga nanti channel modenya jadikan ada empat buah stereo overhead room A room B dan SLR dia itu stereo kita ubah saja sini channel modenya langsung jadi stereo seperti ini ya tuh satu lagi disini namanya eh tadi eh satu lagi disini namanya SLR disini juga stereo sisanya itu mono semua disini sudah ada kick in untuk cara merubah namanya kalian bisa klik dua kali disini ya klik dua kali saja nanti dia akan muncul nah kayak gitu lalu di backspace saja kita ganti namanya sesuai dengan track yang ingin kita ubah sekarang sudah ada 15 buah track audio ya satu buah track instrumen dan 15 buah track audio nah kemudian cara untuk nge printnya karena kita sekarang menggunakan software studioan versi 4 caranya itu sangat simpel kalau menurut gua sekarang kalian pilih sini inputnya nanti kalian pilih ke instrumen nah overhead kita sesuaikan dengan overhead lalu rumah kita sesuaikan dengan rumah begitu seterusnya sampai routing ini selesai ya oke ketika semuanya sudah kita atur posisi inputnya ada dimana saja ya lalu kita blok semuanya caranya tinggal klik satu buah track audio tekan shift lalu tekan track paling akhir ini kemudian kita klik kanan biasanya gua lakukan seperti ini ya add bus for select channel kemudian akan jadi satu buah bus baru lalu kita tutup lagi mixernya kita lakukan lagi hal yang sama kali ini gua ingin membuat satu buah folder untuk semua data drum ini klik kanan lalu pilih pack to folder nah akan jadi satu buah folder seperti ini nah lalu kita besarkan kalian pilih yang ini ya grup track ya jadi biar ketika satu buah di klik nanti semuanya itu akan ngeklik ya tuh ya kan yang jelas penggunaan printing audio ini akan sangat membuat komputer menjadi sedikit lebih ringan sebagai contoh sekarang kita lihat memory yang digunakan ini sekitar lima gigaan nanti setelah ngeprint audio dan setelah kita nonaktifkan dari midinya kita lihat akan jadi berapa kemudian kita masuk ke sini ya data mixer midinya ya jadi untuk semua data midinya kita buat satu buah grup channel ya kita pack satu buah channel di sini kita beri nama bus bus SSD dan yang tadi dan bus satu tadi kita namanya kita ubah menjadi print SSD sampai sini mungkin sudah sedikit jelas nah sekarang jadi makin banyak kan channelnya di sini ada 32 buah channel yang ada di dalam mixer project kita kemudian langkahnya itu seperti biasa kalau mau ngeprint kalian tekan dulu channel modenya kemudian kalian nonaktifkan dari si monitornya agar tidak terlalu kencang ketika di playback lalu kalian tekan tombol record di sini ya atau kalian tekan tombol bintang di keyboard numerik dan sekarang akan gue coba langsung rekam saja ya selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang datanya itu sudah kita print dan sudah menjadi data audio kemudian setelah kita melakukan proses printing sekarang akan gue coba besarkan lagi dan kita uncheck tadi yang group tracknya ini kita uncheck klik aja kemudian kita masuk ke mixer kita buka SSD 5 nya kita sekarang atur posisi pendingnya karena tadi maksudnya itu untuk membuat pending di data printnya karena ingin gue matikan data midinya jadi proses pendingnya itu kita lakukan sesudahnya saja disini kita masuk ke kick dia center 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 nah disini di tom tom 1 tom 1 tom 1 dia posisinya itu tom 1 pendingnya l36 tom 2 itu ada di l10 ya ini posisi pending aja jadi biar kedengerannya enak kalau misalkan kita lakukan proses pending ini di floor tom 1 dia ada di r31 nah sekarang kita bisa langsung nah sekarang kita bisa langsung remove aja si stephen slide nya ini lalu kita coba lihat nah sekarang penggunaan RAM nya menjadi 3,1 giga jadi otomatis dia turun dan menjadi lebih ringan gitu kerja komputernya jadi lebih ringan ketika kita sudah melakukan proses printing dan kita tidak menggunakan dari si midinya lagi karena printing itu kan kita lakukan secara real-time jadi kemungkinan untuk ada data-data yang sedikit ngawur gitu kemungkinannya tuh sangat kecil dibanding kita membounce misalkan kita klik kanan lalu dibounce itu hasilnya pasti berbeda kemudian kita coba play ya disini sekarang sudah tidak ada bisa kita sapu saja tracknya ya kita buka mixer sekarang isinya itu ada disini nih di data audio sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke jadi mungkin sangat simple penggunaan dari si stephen slide ini dari cara merutingnya dan cara ngeprintnya mungkin cukup sampai disini dulu cara membuat multi output dari stephen slide dumb 5 mohon maaf apabila ada penjabaran gue yang kurang jelas atau ada kesalahan di dalam penjabaran di video ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir bila masih ada pertanyaan kalian bisa kirim di kolom komentar atau kalian ingin mengirim pesan langsung ke gue via whatsapp tinggal klik link whatsapp yang sudah gue sediakan di depresisi video ini sampai bertemu di video-video gue yang berikutnya goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax